Hi Fnate Lovers, ketemu lagi sama aku Aulia Buat kalian yang baru datang di youtube channel ini Jangan lupa subscribe di bawah ini ya Dan aktifkan loncengnya Biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Pinetar Cherry Nah, buat kalian yang udah subscribe Hi, welcome back Nah, seperti judulnya Di video kali ini Aku akan review Fingertap Excel Contour ini Signature Series of Brady Ellison Seperti yang udah kalian ketahui Fingertap ini tahun 2019 Yang cukup booming dan pricey alias mahal Tapi, sebenernya Apa sih perbedaan Fingertap ini Dengan Fingertap lainnya Penasaran kan? Nah, buat kalian yang penasaran Tonton video ini sampai akhir Karena banyak hal-hal menarik yang akan diperlihatkan Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi Kita buka ya Fingertapnya Oh iya, BTW Kali ini di video ini Aku pake t-shirt dari Pinetier Kalian bisa lihat disini Kalian bisa order di Pinetar Cherry Untuk harga dan lain-lain Kalian bisa tanya di admin Kalian promosi Nah, oke Ini dia Fingertapnya Fingertapnya Hal menarik pertama nih Yang langsung Cess gitu Beda dari yang lain Karena disini tuh Dia kulitnya ada 3 lapis gitu Padahal kan biasanya Fingertap ada umumnya Hanya 2 lapis ya Yang pertama yang kulit Cordovan Bagian depannya Kemudian yang paling belakangnya itu Kulit suede gitu Yang lembut banget Kali ini Di bagian tengahnya itu Ada rubber Materialnya dia rubber Tapi dia lembut sih Kalau teksturnya Ini untuk kulitnya Nah, ini cocok banget sih Buat pemanah yang LBS-nya itu Tinggi-tinggi ya Entah itu 30-an ke atas Atau 40-an ke atas Ini cocok banget Karena ininya ada 3 lapis Jadi lebih tebal gitu Ini akan memberikan efek nyaman Saat pemanah itu Narik string gitu Nah, kemudian Di bagian belakang ini Bagian platnya Dia material aluminium Sudah jelas Yang berbeda lagi nih Untuk finger tape yang lainnya Karena di bagian simnya itu Dia berbentuk ya Jadi pas gitu Sama jari-jari kita Saat main Jadi ini Kasih efek nyaman juga Untuk pemanahnya Ergonomis sekali sih Desainnya Oke, selanjutnya Di packagingnya Ada finger spacer Ini juga beda dari yang lain Bentuknya juga beda Nggak kayak yang lainnya juga Biasanya kan Bentuknya flat kan Nah, kalau ini Itu bentuknya Kayak rumah runcing gitu Jadi kalau Di sini tuh Apa enak ya Nyaman ya pokoknya Gitu dah Kita sambil pasang juga ya Dia juga kasih kunci L-nya 2 Ini ada ukuran kecil Dan ukuran besarnya Ini nggak cucok Kita sambil pasang Kalau ini Spacer Apa? Finger spacer-nya Materialnya aluminium Jadi kalau kita pasang nih Di finger tape-nya Dia nggak akan Gampang buat Gerak-gerak Jadi Posisinya stay gitu Nah Ini desainnya keren banget sih Karena semuanya Desainnya ergonomis Jadi ngikutin Bentuk tangan kita Jadi pokoknya Kalau kalian pakai ini Nyaman banget deh Yakin Bener-bener Nggak akan mengecewakan Si produknya ya Sama kayak yang lainnya Ini juga bisa digeser-geser sih Digeser ke depan Apa ke belakang Sesuai Tangan kalian Nyamannya Di sebelah mana Kalau aku paling belakang sih Ini udah enak banget Jadi bener-bener Spacer-nya tuh Ngikutin bentuk tangan kita Semakin ke belakang Ini semakin ke kanan sini Dia tuh bentuknya segitiga kan Semakin mengkerucut Jadi nyaman banget sih Selanjutnya kita pasang finger blade Nih Sama sih Kayak yang lain Bisa di posisi Atas Atau bawah Disesuaikan lagi Sama kenyamanannya Ini dia Udah terpasang Disini Ini aku pasang Agak ke atasan sih Tapi disetuaikan lagi ya Sama kenyamanan kalian Pakainya Nah selanjutnya Kita pasang Talinya ini Dia karet gitu Cukup panjang Karet polos Dan juga dia kasih Tiga lubang ini Kalian bisa Mengkreasikannya Karena kan kalau biasanya Fingertap biasanya tuh Kan cuma dua ya Ini tuh ada tiga loh Beda sama yang lain Jadi kalian bisa Mengkreasikannya disini Kalau mau pake cuman dua doang Boleh Biar gak terlalu ribet kan Kalau mau tiga-tiganya juga boleh Tapi disini Aku mau pasang yang dua Lubangnya aja Yang lubang pertama Paling atas Dan yang bagian tengah Biar simple aja Kemudian Kita samakan ya Panjang talinya Kita masukin dulu Kesini Aduh Susah Susah pasangnya Gimana ya Ini dia Akhirnya terpasang Ini kalau aku pake dua lubang yang paling atasnya aja Cuman ini memang agak sisa Jadi kalian nanti boleh dipotong Boleh terserah deh Pokoknya dikreasiin aja Pokoknya akan jadi kayak gini Tunjukkan ya Nah yang terakhir nih Aku bakalan tunjukin Desainnya ini kan beda juga kan Dari pinjertap lainnya Di bagian belakang sini Atau kita bilang Palm flip Dia tuh bisa disetting guys Bisa disetting Ke atas Bawah Atau kanan Kiri Kita coba settingnya ya Aku juga baru pertama kali sih Kita coba aja Nah disini ada Kuncian gitu Pake yang besar Ini untuk geser Ke depan belakang Kita langgarin dulu Nah ini dia Tuh Dia bisa digeser-geser gini Depan belakang Jadi ini jatuhnya ke sini sih Apa Posisi tangan kita kan Kadang kalau misalkan ininya terlalu lurus banget nih Ada orang yang gak terlalu nyaman kan Jadi ini tuh bisa kalian sesuaikan lagi sama Kenyamanan tangan kalian ketika posisi Relis ya Eh posisi Posisi gini deh pokoknya Tuh Ini bisa dilengkumin Jadi kita ngecengin dulu Ini keren sih Karena setau aku Kayaknya belum ada di finger tab lain Yang punya settingan kayak gini Kalau Wiawis kan cuman Atas bawah Nah tapi kalau ini kan enggak nih Bisa depan belakangnya juga Nah buat kalian yang tahu informasi Tentang finger tab lain Yang bisa settingan yang kayak gini Langsung aja komen ya Di kolom komentar Tuh Udah kan udah gak enakan Terus Bagian sininya nih Bagian yang dua ini Kita longgarin Kalau ini bisa di Ke atas ke bawahin apa ya Aku lupa Oh bisa dimiringin gini Tuh Jadi itu kayak didongkak ke atas gitu Tuh Ini paling jauh segini Didongkak ke atas Ini posisi yang tadi awal Paling bisa disesuaikan lagi Ini juga sama Posisinya menyesuaikan tangan kalian Yang mana Miringnya segimana Kalau aku coba pasang segini ya Keren banget sih ini Finger tabnya Nah ini dia Jadi deh Settingannya Kayak gini Tuh Pas banget Jadi di bagian palm flip ini Bisa disetting ke depan belakang Depan belakang ya Terus yang bagian sininya Bisa disetting ke atas Atau ke bawah Jadi nanti dia ngikutin bentuk ininya Nah gitu deh Beres Sekian video kali ini Buat kalian yang nonton sampai akhir Terima kasih ya Dan jangan lupa nonton video lainnya disini See you Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya